ya ke PKM, kita pagi-pagi jemuran dulu oke biar sehat, dapet vitamin D matahari, datang ke saya kiu kiu, tolongin eh gimana nih sumpah beneran bingung gimana ya caranya ya, naiknya? belum pernah ke sini? kamu google dulu deh, cara naik ke sini bro saya takut gimana? gimana ya caranya ya? jangan lupa tidak apa-apa Noci, saya takut saya takut sayang kita takut kita takut kita mau jemuran dulu eh Noci Noci jangan naik sus bentar, mama mau jemuran sebentar ya mama ke sini mama ke sini ya Allah di warai gak boleh jemuran bentar ya Noci mama, kita pergi ke sini mama, kita pergi ke sini hei jadi bisa gak? tolongin, pegangin boleh gak sama Noci ke sini? boleh ya, bentar ya boleh Noci udah lah, kita minum vitamin D aja lah di bawah lah yuk kita minum vitamin D aja ya udah deh i'm sorry son kita ke bawah hai tapi penasaran pengen tau gimana cara berdisk oh ya oke oke, let's go let's go downstairs that's just a video i know you wanna try to learn this song Mary had a little lamb yeah? let's go do you really like this app Noci? yeah i like this app oh my god oh my god oh my god are you sure you like this? yeah you wanna learn how to play piano with this app? makanya download makanya download kita jadi iklan aplikasi 3, 2, 1 what note is that? let's go what is this? what is this? one more time that's good, that's good, that's good, that's good because you did it let's not boleh ketawa yeah good job Roci again? what? it's D 1x lagi ini sedikit susah tapi aku tahu kamu bisa lakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda melakukan hal yang baik! Gak bisa kemana-mana, jadi hari-hari makan teh masak sendiri di rumah. Soto? Ini soto apa sih namanya? Kalau soto yang bukan kuah bening tuh soto apa ya? Soto Betawi? Terima kasih telah menonton! Ini Rini yang bukan masak. Ini gue yang masak, gue yang mengusulkan. Ini Rini yang makan pertama kali, tapi yang masak tuh bukan Rini. Enggak, Rini bisa masak kok. Bagus. Bisa masak. Enak masakannya. Di rumah ini keluarganya lagi demam piano semua deh. Noci lah, Rini. Tapi kayaknya semua berawal gara-gara kamu sih sayang. Ya maksudnya gara-gara kamu belajar banget piano tiap hari, terus Nor jadi sering banget ngikut kamu kan? Di situ mencet-mencet, belajar-belajar, sampai piano jadi coret-coret, ditulisin C, D, E, F, G, semuanya. Terus tiba-tiba kemarin, ini yang paling amaze banget sih. Terus tiba-tiba Noci buka, dia tuh lagi suka banget nonton FNF kan? FNF tuh yang kayak kalau jaman kita mungkin gitar hero kali ya, gue. Iya. Gitar hero. Jadi ya gitu lah yang... Nah, terus tiba-tiba dia ngasih liat, Mama, Mama, lihat ini. Dia lagi buka video tutorial buat mainin lagunya FNF di buku. Easy piano. Easy piano FNF song. Kita kaget banget akhirnya ya udah. Terus kita downloadin si aplikasi tersebut. Oh, lorinya, lorinya, surek, surek. Ya udah, akhirnya kita downloadin. Akhirnya dia belajar. Eh, tiap hari jadi minta buka aplikasi itu terus. Iya. Malah dia akhirnya... Cepet banget lagi. Cepet belajar-belajar terus. Iya, tapi kita nggak mau memaksakan juga gitu. Makanya kayak tadi kalau misalkan dia bilang udah capek, udah nggak mau, ya udah. Jadi jangan sampai merasa terpaksakan, jangan sampai Nauchi ngerasa terpaksa dan jadi tuntutan gitu ya. Cuma gue... Harus tetep jadi fun gitu. Iya. Tapi gue kayaknya curiga. Dia yang lebih cepat belajar ga sama kayaknya. Lebih pintar kayaknya. Otak masih kecil, ya kan? Tapi curang. Kamu udah belajar sampai Fortnite course. Nauchi baru tuh 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 tuh. Fortnite course apa? Apa? Yang note-nya ada empat. Yang ada tujunya. Oh, yang kayak... Oke, selamat makan. Selamat makan. Soto Betawi. Hai. 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 Kenapa sih maunya dipanggil boyfriend? Karena Nauchi suka. Suka apa? Kayak gini-gini. Gimana? Kenapa suka kayak gitu? Emang boyfriend itu siapa? Boyfriend itu cuma boyfriend. Ya. Ada di FNF ya? Ya ada di FNF. Eh kok Fortnite dance gimana? Coba dong kasih liat dong. Hello! Jadi selama PPKM ini... Gue tuh... Ada hobi baru. Belajar piano. Makanya... Gatau ya. Dari sebelum PPKM, Jepin udah bilang kita pindahin aja deh pianonya ke tempat yang semula gitu. Sebelum di studio. Gue udah negative thinking gitu nih. Pasti dia pengen beli sesuatu apa di studio. Biar... Studionya jadi lebih... Lebih ada space gitu ya. Ternyata... Tapi niat aku bagus kan? Eh dia denger aja. Masa aku disini dia denger. Niat aku bagus maksudnya. Pada akhirnya... Bener kan Rini akhirnya belajar piano. Itu maksudnya. Nauchi juga jadi bisa belajar piano. Iya sih. Oh ya tau? Iya. Dia studio tuh bisa lebih luas dulu ga. Jadi alasan gue tetap. Tapi gitu. Akhirnya gue jadi belajar piano kan. Dari sebelum PPKM. Nah pas PPKM. Yaudah deh makin giat belajarnya. Tiap hari gue mainin. Awalnya tuh cuma belajar... Lagu gue sendiri yang buat ready. Terus lama-lama Jepin bilang... Kalo main piano tuh jangan ngel-ngelin. Tapi ngertiin ku. Orangnya belajar. Yaudah gue belajar. Belum jago. Belum jago sih. Tangan gue masih... Masih kaku. Masih kadang gini-gini kalo main piano. Tapi yaudah. Dimainin aja. Yang penting sekarang udah bisa main ya. Eh salah tuh kan. Nah ini dia. Nice. Ini Nana 5 biji. Lawan Balmon. Coba kita liat Balmon jadi kucing. Kita kasih liat blizzard piano nya loh. Jadi... update aja nih buat Soundwave yang sudah lama tidak muncul di dunia permusikan dan akhirnya Soundwave lagi buat album sebenernya ini album yang udah kita janjiin dari beberapa tahun lalu banyak banget yang nanya albumnya Soundwave kapan, albumnya Soundwave kapan, ih tahun ini tahun ini, kita selalu bilang tahun ini tapi gak jadi-jadi tapi pada akhirnya kita udah yakin album Soundwave itu akan keluar gak di tahun ini lagi sebenernya karena kita akan update setiap lagu yang di dalam album itu mungkin insyaallah sebulan sekali dimulai dari akhir tahun 2020 di akhir 2021 ini dimulai dari akhir 2021 dan kita hitung berapa lagu berarti keluar albumnya itu akan ada di 2022 kita udah punya ada beberapa lagu sih dan gue pengen preview lagunya ini salah satu project yang lagi gue buka ini adalah lagu jagoannya Soundwave dan lagu kesukaan gue dan Rini salah satu lagu yang paling kita jagoin banget ini ya lagunya begini nih menurut kalian lagu ini gimana? tulis komen di bawah ya terus kita udah coba dengerin next song tapi gue gak akan buka projectnya karena lo main-main makan waktu jadi gue langsung play aja hasil pre-masternya lagu kedua itu ada judulnya adalah itu kesukaan gue juga sama Rini sebenernya basically kita suka semua lagu sih jadi oke gimana lagunya favorit lo nomor berapa 1, 2, 3, atau 4 komen di bawah let us know kita penasaran kasih tau ya jadi selama PPKM itu biasanya kegiatan kalau gue tuh jadi suka belajar piano Javin juga jadi suka masak noci juga belajar piano juga lagi seneng terus ya mencoba untuk mem woy tar dulu kali mainnya tadi aku makanya bilang tar dulu tangguh kamu udah taruh taruh tadi aku bilang tangguh ayo taruh sayang makanya tadi aku bilang jangan rekam dulu tapi kan udah tau ini waktunya buat merekam kenapa kamu mau main taruh dong taruh dong putin on the table noci on the table on the table nah noci aja nih mainin mobile legend papa iya noci hi 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 udah Javin buset deh udahlah sayang udah lah sayang buah ku kan PPKM kamu tada lagi ceritaan udah tadi aku udah cerita ya Allah mereka tuh gue nah jadi selama kita PPKM ini ada keuntungannya juga sebenernya eh fokus ada keuntungannya juga jadi kita Javin oh my god ya udah kamu ngomong aja ya jangan liat-liat handphone terus dong jadi albumnya sama gue selesai ya kan iya 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 kunci aja lah kunci udah pusing gue enggak lah gue menyerah karena istri gue itu lebih penting dibanding mobile legends hidup gue lebih penting iya kan kamu seneng seneng? kamu lagi pengen apa? aku pengen ngetol-nget dulu deh entah jadi selama PPKM ini apa yang kata dirimu udah bilang apaan sih tadi kamu ngomong apa ya? oh Ridi jadi sering belajar piano itu apa? aduh gue jadi sering basah aku lupa deh oke terus album Soundwave ini selesai itu yang paling bikin kita seneng banget sebenernya jadi banyak waktu juga buat kita taman, revisi revisi ini itu mixing pun juga gue udah revisi berapa ya mixingnya? banyak banget sih banyak banget pokoknya itu adalah reward buat kita asal Soundwave di PPKM ini reward terbesar kita itu adalah album kita hampir jadi masih hampir jadi iya jadi kita berharapnya begitu PPKM udah selesai semoga cepat ya selesainya jadi lagu yang udah kita bikin nih bener-bener bisa keluar tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet selesai mixnya Some Wave, preview-preview lagunya Some Wave juga menurut kalian yang paling suka lagu-lagunya, yang paling suka lagu keberapa? yang satu, tadi, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 atau dua belas atau yang kelima puluh atau yang kelima puluh paling suka yang mana, komen di bawah dan mudah-mudahan kalian bisa menyerap dan mendengar semuanya yang ada di situ betul, karena kalian adalah orang pertama yang mendengar lagu itu selain kita berdua, dan tim manajemen oke baik, pemirsa sekian video dari kita Some Wave saya Reni Ulanjari saya Jeffrey Julian kita undur diri terbaik